Jelang sekolah tetap muka, pemerintah Kota Makassar terus mematangkan seluruh persiapan seperti menyiapkan sarana protokol kesehatan di sekolah hingga persiapan testik untuk seluruh siswa-siswi, baik tingkat SMP, SD hingga TK Paut sekota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto mengatakan, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mempersiapkan seluruh serana protokol kesehatan di sekolah sehingga tim dari Makassar Recover menyiapkan 200 ribu swab antigen yang akan digunakan untuk testing seluruh pelajar sekota Makassar untuk memastikan tidak ada anak yang terpapar virus sebelum masuk belajar. Kami ini, Dhani Fatma, sedang mempersiapkan testing untuk anak-anak. Kita lagi coba lihat metode-nya dan saya lagi bikin aturannya supaya sistem aturannya untuk mengetes anak-anak itu harus kita pastikan menjadi prosedur yang baku. Karena testing untuk anak-anak ini, saya belum mendengar di Indonesia ada yang begitu. Tapi kami berdua sudah mempersiapkan 200 ribu antigen, kan saya beli 400 ribu, 200 ribu untuk Covid Hunter, 200 ribu untuk anak-anak. Begitu. Segera, ini bulan. Walau Kota Makassar juga menambahkan sementara testing berjalan, seluruh sekolah dan ruang akan dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan oleh BPPD dan Dinas Damkar.